salam jumpa para pecinta catur jumpa lagi dengan saya suhaji dan kali ini akan kita ulas permanen menarik pecatur muda jenius dari Uzbekistan Nodirbek Abdus Satorov saat menghadapi Andriy Esipengku pada toramen WRC Master Dusdov tanggal 17 Februari 2023 permainan menjadi enak disimak karena dua perwira Nodirbek dikorbankan guna mengambil keuntungan posisi dan akhirnya berbuah kemenangan mari langsung kita menuju ke partenya Nodirbek Abdus Satorov mengawali permainan dengan pion D4 dan Andriy Esipengku menjawab kuda F6 pion C4 pion E6 kuda C3 dan setelah kejahitan berkembang ke B4 terbentuklah pembukaan Nimso India sebuah pembukaan hypermodern yang dikembangkan oleh Arom Nimsovich yang memperkenalkannya pada master level pada awal abad 20 banyak respon yang bisa diberikan putih diantaranya pion ke E3 menteri ke C2 kuda ke F3 dan disini Nodirbek memilih pion E3 setelah hitam rokade gajah putih berkembang ke D2 sekaligus melepaskan pin gajah terhadap raja dan kuda pion B6 dengan ide memberi kesempatan gajah Fian Sinto ke B7 atau ke A6 gajah D3 pion D5 pion pukul pion D5 dan pion hitam pukul balik pion D5 kuda F6 benteng E8 langkah natural menempati lajur semi terbuka dan Nodirbek pun melakukan hal yang sama dengan mengembangkan bentengnya ke C1 dari posisi ini lanjutan yang paling sering adalah pengembangan gajah ke A6 untuk menghilangkan gajah putih petak terang yang terlihat lebih aktif dibandingkan gajah petak gelapnya yang pernah dimainkan Magnus Carlsen saat menghadapi Aronian pada tahun 2020 bahkan Grandmaster wanita unggulan Indonesia Irina Garisma Sukandar pernah menggunakan lanjutan ini saat menghadapi Li Yudan pada turnamen Asian Continental pada 9 Juni tahun 2019 dan sangat beruntung karena Irina Brazil mengoleksi kemenangan setelah langkah ke-39 namun disini Andre memilih menarik gajahnya ke F8 yang juga pilihan logis dan pernah dimankan pecatur top level rokade gajah B7 kuda E5 menempatkan kuda ke petak pusat yang sangat ideal dan bersiap mendorong pion ke F4 untuk membuat pendudukan pusat lebih solid pion C5 pion F4 kuda C6 kuda E2 lalu kuda hitam juga berusaha menyangi kuda putih yang menempat di petak ideal dengan meluncur ke E4 dan Nodibek berusaha mengalunya dengan reposisi kuda ke G3 dengan keberadaan kuda putih yang kuat dan menempat di petak yang sangat ideal kuda pukul kuda E5 dengan tempo tekan gajah putih petak terang yang aktif langkah natural yang layak dipertimbangkan namun Andre lebih memilih kuda pukul gajah D2 dengan tempo tekan benteng namun di sisi lain langkah kuda ini menyisakan permasalahan diagonal B1 H7 jadi lemah dan Nodibek menangkap kesempatan ini dengan baik maka tidak memukul balik kuda dan memilih mengorbankan gajahnya untuk memukul pion H7 sekarang setelah raja pukul gajah H7 menteri putih langsung meluncur ke H5 skak garpuan terhadap raja dan petak lemah F7 setelah dengan terpaksa raja hitam menghindar ke G8 menteri putih langsung mengeksekusi pion lemah F7 skak guna mendorong raja hitam bergeser ke lajur H yang panas raja H8 kuda G6 skak raja H7 kuda H5 dengan maksud menyingkirkan gajah hitam F8 dengan timbo skak sehingga menteri putih leluasa memukul pion G7 dengan potensi skak mat dan untuk mencegah manuver liar kuda putih ini Andre terpaksa mengorbankan bentengnya ke E6 dengan ide menteri hitam bisa berkoordinasi dengan gajah di F8 sehingga eksekusi terhadap petak F8 dan G7 tidak begitu mengerikan lagi pion F5 kuda pukul benteng F1 benteng pukul kuda F1 hingga posisi ini tampak hitam unggul dua perwira namun di sisi lain terlihat raja hitam digeruputi para perwira petak putih guna menaklukkan raja ini sekarang waktunya bagi para peti cinta catur menebak langkah penting hitam untuk menedralkan tekanan putih Oke bagi yang sudah mendapat jawaban mari kita cocokkan disini hitam bisa menggeser menterinya ke E8 melindungi benteng sekaligus menekan menteri putih ambil contoh putih merespon dengan kuda pukul gajah F8 skat menteri pukul kuda F8 pion pukul benteng E6 terlihat kedudukan kedua pemain seimbang kalaupun putih ada keunggulan namun hanya tipis yang bila ditelaah lebih lanjut bisa berlanjut dengan menteri pukul menteri F7 benteng pukul menteri F7 gajah A6 kembali ke posisi semula dalam permainan aslinya Andre melangkah menteri G5 dengan ide menyinggirkan kuda H5 namun di sisi lain ini juga membuat peta E6 lemah selain itu bila menteri pukul kuda H5 benteng putih juga bersiap bermanuver ke F3 lalu berlanjut ke H3 mari kita simak cara bermanfaatkan kelemahan posisi hitam ini yaitu dengan menghilangkan benteng di E6 dengan menteri terlebih dahulu setelah menteri pukul kuda H5 sesuai rencana semula benteng putih langsung meluncur ke F3 pion pukul pion D4 menteri F7 dengan ide taktip buka jalur kuda pukul gajah dan mempersiapkan menteri pukul menteri H5 ataupun menggeser benteng ke H3 setelah melihat respon pion hitam dan disini Andre mengamankan peta F8 dengan menggeser gajah ke D6 ganti menekan pion lemah H2 kuda F8 sekak benteng pukul kuda F8 dengan tempo tekan menteri menteri pukul menteri H5 sekak raja G8 pion F6 dengan ide maju ke F7 sebuah manufur dengan tujuan menghilangkan benteng hitam kuda E5 menjaga peta F7 dan G6 dengan tempo tekan benteng di F3 dan benteng putih menghindar ke F5 balik menambah tekanan terhadap kuda E5 pion G6 taktik garbuan terhadap menteri dan benteng dan Nodibek menetralkan taktik pion ini dengan menggeser menteri ke G5 untuk mengebin pion dan raja sehingga benteng di F5 kebal dari pion hitam pion pukul pion E3 benteng pukul kuda E5 disini gajah pukul benteng E5 tentu merupakan malah petaka bagi hitam karena menghenti putih akan pukul pion G6 sekak setelah raja ke H8 menteri G7 sekak mat dalam permainan aslinya antri berlangkah raja F7 lalu benteng putih pukul pion E3 yang sudah mendekat ke peta promosi gajah C5 mengebin benteng dan raja pion B4 balik gajah gajah pukul benteng E3 sekak menteri pukul gajah E3 benteng E8 menteri C3 menjaga pion F6 serta bersiap meluncur ke C7 untuk mengharbu raja dan gajah gajah C8 pion A4 gajah F5 pion H3 serta mempersiapkan mendorong pion ke G4 untuk menyedok gajah hitam benteng D8 untuk memberi dukungan pion D5 maju dan nodibek mencegahnya dengan menteri ke D4 gajah E6 pion G4 dan bersiap langsung meluncur ke G5 sehingga pion bebas F6 dapat perlindungan yang layak benteng C8 pion G5 melindungi pion F6 sehingga menteri putih tidak terbebani memelindungi pion ini lagi dan bersiap meluncur ke H4 untuk menyusup ke baris belakang dan disini walau posisi terbuka namun putih sudah sangat unggul tapi hitam tetap mencoba memberi perlawanan dengan benteng C1 sekak raja F2 benteng C2 sekak dan setelah raja ke G3 yang membuat benteng putih tak bisa melancarkan sekak lagi karena peta C3 dipantau menteri putih hitam tidak menyalah posisi memang masih terbuka walau putih sudah sangat unggul dan penyelesaiannya bisa masih panjang namun yang ingin melanjut menyimaknya bisa tetap disini salah satu lanjutan hitam yang paling memungkinkan diambil ialah benteng C7 untuk memperkuat baris belakang dan putih bisa merespon dengan menteri E5 untuk menekan benteng benteng D7 untuk mendukung pion maju menteri D4 benteng C7 tentu kembali ke E5 bisa berujung draw dan putih bisa mempertimbangkan menteri F4 kembali menekan benteng benteng D7 pion H4 untuk melancarkan dubrakan dengan pion ke H5 pion A5 pion pukul pion A5 dan pion hitam pukul balik pion A5 menteri E5 untuk memantau peta F6 dan E6 pion D4 dan pion putih dilajur H bisa melancarkan dubrakan dengan maju ke H5 pion pukul pion H5 pion G6 skak agar raja hitam kehilangan kontrolnya terhadap peta E6 raja pukul pion G6 menteri pukul gajah E6 dengan tembok tekan benteng benteng F7 untuk mendapatkan pion F6 menteri E4 skak raja pukul pion F6 menteri pukul pion D4 skak tentu ini masalah penyelesaian ending saja yang bisa berlanjut dengan raja E6 menteri C4 skak raja F6 raja H4 untuk menekan pion lemah H5 benteng G7 raja pukul pion H5 tentu kemenangan putih bisa dieksekusi dengan cara yang lebih sederhana demikanlah para pecinta catur permainan menarik dari Nodibag Abdus Satorov saat menghadapi Andre Esipenko pada turnamen VR Jazz Masters tanggal 17 Februari 2023 yang diwarnai dengan pengorbanan dua perwira yang membuat permainan ini menjadi bagus untuk disimak sebagai pelajaran kombinasi untuk memperoleh posisi yang lebih bagus seperti biasa saya berharap video ini bisa bermanfaat bagi para pecinta catur semuanya dan kita akan bertemu lagi dalam video ulasan catur yang menarik lainnya sampai jumpa